Oh iya magnetnya ini namanya senter-senternya jebol centerpiece ini pecah nih tuh lepas udah ada gantinya tuh ada di tukang asetastik udah puluk tapi kayaknya bisa dipakai centerpiece nya jadi dipasang tuh mau berangkat termalem jadi harus selesai saya juga kemarin nggak pernah nggak pakai AC tahun kemarin tadi kemarin diberangkat Jakarta nggak pakai AC jebol di jalan sebentar lagi pada pulang ini itu dan satu lagi diparkir di situ pulang juga ke Jakarta jadi kenapa tadi bilang eh jangan-jangan hemat karena memang kita lima keluarga ya lima keluarga ini jam hampir jam 6 ya dari itu lima keluarga jadi pakai buat tiga mobil tiga mobil ini enggak dibawa yang biru tuh karena AC mati jadi yang hitam dua yang Innova eh sorry yang Innova dua sama yang hitam ini nah untuk disananya kita nyewa satu rumah satu rumah itu eh harganya 500 jadi kita patungan lima keluarga terus kita juga bawa makanan sendiri ya jadi dimasak di lokasi di lokasi di penginapan ya di itu di tempat penginapan itu makan siap berapa kali tiga kali ya itu kita masak bawa masakan eh sorry bawa nasi bawa lauk jadi kita nggak jajan ya cuma alakadarnya ya paling kita paling kita disitu hanya main warna boot dan sebagainya itu juga kita patungan jadi ambil yang paket tapi kita semua kebahagiaan gitu harusnya ke satu orang tiga permainan tapi tadi ada satu permainan ada yang dua permainan jadi dibagi-bagi jadi lebih hemat yang harusnya 75 tadi kita tawar 60 perorang gitu jadi jauh lebih hemat ya terus setelah makan dia makan dia makan sekali di jalan itu kita juga patungan ya habisnya seter 600.000 tapi kita dibagi sama lima keluarga jadi jatuhnya 100ribuan 120-an ya jadi lebih hemat juga seperti itu kenapa kita juga mobil jadi tiga mobil untuk lima keluarga ya berbagi mobil biar bensinnya gak terlalu boros gitu ya jadi cuman tiga mobil aja muat dulu untuk yang yang tadi masalah judul jalan-jalan kepengandaran hemat ini kan tanggal satu haram besok ya nih banyak lampu 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 obor-obor kecil tuh ya dulu kan dulu sebelum rali listrik ini sampai sampai terang ya kiri kanan ada lampu obor kecil itu sepanjang jalan ada biasanya kalau malam satu maharam itu ada pawai biasanya pawai obor ya tapi ini belum ketemu nanti benar-benar di jalan ketemu ya biasanya tidak pamai kalau di kampung seperti itu cuman obor-obornya sih ada hampir banyak di tiap rumah semangat bahwa ya matanya makanya Terima kasih telah menonton! 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 ini Honda truck yang paling depan mobil kenapa waktu itu? mobil apa? mobil X-rail X-rail ya ya X-rail perusahaan overheat memang sih nanjaknya ekstrim nanjak banget kita di tol Bandung mau isi bensin ya nanti itu udah berapa ku isi bensin? 600 600 ya udah 600 kalau dipaksain nyampe ya tuh coba khawatir kan takut macet jaga-jaga sambil cari sarapan sambil ambil uang karena sudah habis rest area 97 kita mau ngambil uang sama isi tol mandiri oke kita sudah sampai Jakarta ibu kota ya ini di tolnya Ciliditan ada terminal disitu ya ini Ciliditan jadi sampai sini dulu ya untuk videonya vlognya karena kita sudah sampai Jakarta ini kebetulan tidak terlalu macet ya Jakarta dari tadi lancar dari Tasik sebenarnya sampai sini tuh relatif ya relatif lancar tidak ada macet banyak padat tadi pas di mana tadi sekelup ke Bandung ya sedikit aja selebihnya lancar baru saja juga kita malah lewat ke Bablasan saking lancarnya malah lewat ke Taman Mini ya ke Ciliditan ke situ baru masuk lagi tol sini tol luar tapi kayaknya lebih lancar malah lebih cepat sudah sampai sini lagi ini jam 8.25 kita berangkat jam 4 berarti sudah 6 jam nah 4 jam ya ya 4 jam 4 jam 4 jam 25 cepat ya 4 jam 25 sudah sampai Jakarta lagi ya seperti itu ya jadi karena tidak ada yang harus dibicarakan waduh jadi saya tutup dulu ya vlognya oh iya bensin oh iya total nih total untuk kilometer 816 816 816 kita beli bensin tuh 700 700 ya Bok eh Bok 800 700 Bok tidur ya oh tidur dia nanti keuangannya tidur dari belakang 600 700 800 800 ya 800 jadi 800 ribu kita beli bensin bensin masih setengah gitu ya jadi habisnya 800 tidak tidak langsung 800 ya jadi kalau kita hitung dari awal Jakarta sampai ke eh sini Jakarta lagi itu 817 kilo karena kemarin pas kita berangkat kan mungkin mungkin videonya bisa yang pertama bisa lihat itu bensinnya sudah rest ya sudah habis kita isi 400 terus nanti di tadi mau ke pengandaran juga kita isi 100 pulangnya 100 jadi total total sudah 800 ya jadi satu berapa ya mungkin ya satu 13 14 kalau kita total karena ini masih banyak ya masih setengah masih setengah tanki lagi gitu ya bisa di saya juga tidak pernah seterah detail untuk untuk ini ya seterah detail untuk konsumsi bahan bakar ya selesai sedikit untuk pengetesan pengukuran ya ini lah ya kan kita 800 ribu sekarang udah 800 kilo lebih dan masih ada setengah ya jadi bisa kita simpulkan bahwa lebih dari 110 dari perjalanan kita keceng pelan ke pengandaran gitu jadi lebih dari 110 113 atau 114 atau lebih ya dulu terima kasih sudah ngikutin blognya Kamil Motor ya semoga tidak bosen ya terus kalau ini di subscribe ya ada karena banyak video-video tutorial yang saya juga nggak tahu lebih suka tutorial atau lebih suka jalan-jalan ngobrol-ngobrol saya nggak tahu di komen aja ya nanti mungkin yang nggak suka apa nanti kita akan hindari begitu yang suka apa nanti kita akan bikin terima kasih sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai rumahnya sudah dibuka pintu eh segitu totalnya 836 836 kilometer waktu itu kan disini kan kita nolinya di tempat ini yang sama terus bensinnya tinggal setengah tinggal setengah habis beli beli bensinnya 800 ribu jadi 800 ribu masih masih setengah udah 836 kilometer nah gitu ya oke kita keluarin barang dulu ini si putih keluarin barang pada ngantuk semua terima kasih ya ini tambahan aja terima kasih